Intro Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara melalui bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan menggelar seminar wakaf yang melibatkan organisasi Islam, instansi terkait seperti Badan Pertanahan, Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan pakar terkait dengan wakaf. Penyelamatan wakaf, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, harus menjadi perhatian semua pihak. Sejauh ini, harta wakaf masih menjadi masalah karena kurangnya perhatian para pengelola wakaf. Untuk itu dibutuhkan skema penyelesaian masalah dan standarisasi organisasi dan manajemen pengelolaan wakaf. Pernyataan terkait upaya penyelamatan wakaf itu menjadi kajian MUI Sumatera Utara melalui seminar pengkajian wakaf yang berlangsung di Aula MUI Provinsi Sumatera Utara Ahad 7 November lalu. Seminar pengkajian wakaf itu dibuka secara resmi oleh Sekretaris MUI Sumatera Utara, Prof. Dr. Asmuni MA, hadir berbagai tokoh lintas organisasi Islam, lembaga, dan individu yang memiliki perhatian terhadap masalah wakaf. Diadakan seminar wakaf karena adanya konflik perihal wakaf di beberapa daerah di Sumatera Utara. Melalui seminar ini diharapkan memberi solusi atas konflik wakaf terjadi. Masih menyangkut perihal wakaf, Ketua Bidang Pengkajian dan Pengembangan MUI Sumatera Utara, Prof. Dr. Fakhruddin Azmi MA, kepada jurnalis TV MUI Saiful Hadi, menjelaskan potensi wakaf di Indonesia memiliki potensi yang besar. Oleh sebab itu, seminar ini diharapkan nantinya bisa memberikan pencerahan tentang wakaf. Fakhruddin berharap dengan seminar akan ditemukan skema penyelesaian masalah serta stayarisasi organisasi manajemen. Seminar pengkajian tentang wakaf ini memang kita upayakan agar semua persoalan-persoalan konflik perwakafan di Sumatera Utara itu bisa dicari solusinya. Dan kemudian kita ingin bahwa ada pegangan bagi perwakafan di Sumatera Utara di dalam bentuk standar operasional yang kita sebut dengan standar manajemen organisasi kenajiran. Kemudian tentunya ini harus didukung dengan pemetaan yang lengkap tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh kenajiran dan juga persoalan-persoalan yang terkait dengan perwakafan itu. Jadi di dalam hal pemetaan ini memang kita perlu suatu tim yang betul-betul secara komprehensif bisa melihat keadaan sebenarnya di lapangan tentang perwakafan ini. Maka peran MUI, terutama Komisi Penelitian Pengkajian dan Pengembangan ini sangat penting untuk bisa berkoordinasi dengan pihak Kementerian Agama. Karena di ujung tombak yang pertama sebenarnya masalah perwakafan ini di KUA. Oleh karena itu kita harus bisa bersinergi dengan komponen-komponen yang terkait dan terutama pihak KUA di kecamatan. Jika didukung dengan pemetaan yang baik dan kemudian pemahaman dari berbagai pihak tentang akar persoalan dari konflik itu kita yakin kita akan menemukan cara-cara yang terbaik untuk menyelesaikan semua konflik itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TV MUI yang telah berpartisipasi untuk kegiatan ini. Majelis Ulama Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga dan mengawal keberlangsungan wakaf bebas dari konflik dan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan umat. Saya Fulhadi, TV MUI, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.